Intro PCNU Kabupaten Pati dalam hal ini NU Peduli mengadakan pengobatan gratis bersama RSI Pati di Dukuh Wonakerto di Sapa Sujen Kecamatan Teranggil hari ini. Ketua PCNU Pati Yusuf Hashim mengatakan pengobatan gratis ini merupakan program rutin dari NU Peduli Program ini merupakan lanjutan dari program pengobatan gratis pada saat Pati di landa banjir pada bulan Februari 2021 lalu. Ketua Yusuf menjelaskan program pengobatan gratis ini merupakan program kemanusiaan dari PCNU agar pihaknya lebih dekat dengan masyarakat dan dapat berkontribusi kepada masyarakat selain di bidang agama. Selain menggelar pengobatan gratis, NU Peduli juga memberikan santunan kepada orang yang membutuhkan dan berada di Dukuh Wonakerto. Langkah PCNU Pati ini disambut baik oleh warga sekitar. Mereka pun antusias berdatangan untuk memeriksakan kesehatan mereka. NU Peduli ini kita mulai bergerak sebelum banjir, ya jadi sebelum bencana banjir itu. Kemudian setelah itu NU Peduli ini kita lebih fokus kepada kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi setelah bencana banjir selesai, Alhamdulillah kita bisa ikut berpartisipasi dan ini sekarang kita kepada layanan masyarakat, termasuk layanan kesehatan, juga layanan-layanan sosial lain yang nanti barangkali kita barengkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di NU NURANTING, MLC maupun di kegiatan sosial lainnya. Salah satu tokoh masyarakat Duku Wonakerto, Ismail, mengaku sangat senang dengan adanya pengobatan kreatis ini, sebab banyak masyarakat yang berdatangan dan kemudian memeriksakan kesehatannya. Ia pun berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan setahun sekali, namun bisa dilakukan tiga atau empat bulan sekali, sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Dari Pati Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan.